Memohon ke tunjuk Gue gak mau ngeliat muka dia disini, suruh dia pergi sekarang juga Oke gue pergi! Gak usah ngegas dong Sara nih, Sara nih Tunggu, 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 tunggu Sini Urusan kita belum selesai ya Gue kasih tau sama lo ya Lo gak bisa seenaknya aja bawa orang kesini Terus disuruh tinggal sini tanpa si izin gue Lo ngerti gak sih? Iya iya mbak, iya Tapi sekarang saya harus ngejar adik saya ya mbak Ayah, Ashiva! Sara nih, Sara nih, Sara nih Dek, tunggu dulu dong kamu kemana? Ya ngapain sih kan aku tuh masih disini Aku kan udah diusir sama bosnya Kak Ashiva Apa? Lo diusir sama Rahel, terus lo mau tinggal dimana? Ya gak tau lah Dari dulu tuh emang selalu hidup gue tuh sengsara sama Kak Ashiva Eh deh deh deh, tunggu dulu ya Kakak kan bilang sama mbak Rahel supaya kamu tetep bisa tinggal disini Kamu jangan kemana-mana dulu ya Gak mau, aku tuh udah dihina Kak sama dia Ya terus kamu mau tinggal dimana? Ya udah kakak gak usah mikirin lah Eh! Sara nih! Lo bisa tinggal di kawasan gue Jadi gini Selama ini gue gak kos Jadi lo sementara waktu ini lo bisa tinggal disana Soal gue gampang lah, gue bisa tidur di rumah temen gue Ya? Eh, Shiva Gimana? Karena kalo menurut aku ini udah solusi yang terbaik Daripada juga sekarang nih hidupnya lontar lantung Tinggal dimana kita gak tau Ya? Kamu mau? Ya boleh lah Asal dia gak ada maunya aja Dek Jangan ngomong kayak gitu dong Kak Rudy tuh udah baik loh Ayo terima kasih sama Kak Rudy Udah 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 ya Siva Udah gak usah ribut lagi Ehh Sekarang aku antren adik kamu Ke kosan aku ya Makasih ya Rudy Makasih banget Ayo deh Selanjutnya Ayo Itu hilang Itu gara-gara gue habis nolongin dia Jadi sekarang ngimpas dong Udah balik ya Eh 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 Tuh 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 Lo pernah cerita Kalo tuh cewek Sekarang kerja di toko bunganya Rahel kan? Iya terus dong Perfect Apaan sih? Ini kesempatan lo Untuk balas dendam sama Rahel Gue gak paham Maksud lo apaan sih? Aduh Gini-gini Sekarang juga nih Lo samperin tuh cewek Terus lo ucapin terima kasih sama dia Lo tunjukin ke Rahel Seakan-akan Lo itu suka sama tuh cewek Ashiva Eh perempuan kayak gitu Itu gak level buat gue Ya udah mendingan kita pulang aja Eh justru itu Apaan sih? Karena dia gak level Pasti Rahel bakal sakit hati banget Karena Rahel bakal ngerasa kalah Sama cewek yang derajatnya Jauh lebih rendah daripada dia Mana sih bang kosannya? Itu kosan tuh yang di ujung tuh Yuk Yuk Sementara aku buka dulu Sini masuk Ini kosan gue Jadi untuk sementara ini Lo tidur disini Ya? Bang Rudy biar tidur di sebelah Tidur di kamar temen Soal ibu kosan Gak usah khawatir Nanti bang Rudy yang bilang kalo Lo sepupu gue Oke? Jalan ada ipar gue Dua Bon Lo yakin Bon? Yakin 100% Ini Kesempatan lo buat balas dendam sama Rahel Supaya dia gak gangguin lo lagi Sangat bengong Udah guruan Gila lo tungguin ya Ya Tristan? Ya ampun Akhirnya kamu mau kesini Kok kamu gak telefon aku sih? Hampir aja aku pulang Sorry Gue kesini Gue mau beli bunga Buat ketemu lo Iya aku tau Kamu beli bunga itu buat aku kan? Hai Oke gue mau beli yang ini Ini berapa? Oke gue tau harganya Islan Kamu masih inget sih kalo itu bunga kesukaan aku? Ini one Gak usah bayar lah Kan itu juga bunganya buat aku Ngapain harus bayar Eh Emile Tristan Makasih Gak usah Kenapa? Eh Hei Tristan Kok? Iya gue Oh ya Ini bunga batu Maksudnya buat Iya maksudnya Ini rasa terima kasih gue Atas siapa yang udah ngelakuin ke gue Hei Iya fokus banget bud Jadi sekali lagi Terima kasih Jangan lupa